Saratnya menikah Nomor siji Kamu menikah Itu harus Sama-sama manusianya Ya kan Itu penting karena kalau kamu Kamu menikah mungkin ya pasti Sama manusia, tapi punya gak Diawata kemanusiaan Ya kan Jadi cari Yang manusiawi Punya karakter manusia Bukan punya barakter tumbuhan Punya karakter hewan Cari yang punya karakter manusia Terus yang kedua Cari yang sama-sama hidup Maksudnya apa? Kalau kamu menikahi orang Yang gak bisa urip Maksudnya gak punya hidup, gak punya kehidupan Gak punya gairah Gak punya hasrat, gak punya keinginan Gak akan nyaman hidup Cari yang masih punya api Jangan nikah dengan orang yang putus asa Depresi, stres Gak punya gairah hidup Itu susah sendiri kamu nantuk Cari yang urip Yang keempat Cari lawan jenis Yang feminin Nyarilah yang maskulin Yang maskulin Nyarilah yang feminin Ini gak harus fisik Laki-laki perempuan Mungkin ngomongnya karakter Kalau kamu feminin Laki-laki kadang juga jiwanya feminin Kalau kamu feminin Lembut Dapat istri yang juga feminin Lembut Rumah tangga mu anyep Apa anyep itu? Yang keempat Podot dewasa nih Sama-sama dewasa Ini gak perlu tak jelasin kan Masa kamu nikah sama yang masih anak-anak Masih gak bisa mikir Ada anak-anak Atau bisa juga masih kekanak-kanaan Itu juga susah Kamu harus ngomong Meskipun umurnya banyak mungkin Itu juga problem sendiri Dan yang terakhir pasti Sama-sama mau Mau itu berarti apa? Sama-sama siap secara mental Kalau enggak Juga Susah Berat Kehidupan perkawinan Itu Itu kalau dibaca sekilas Keliatannya simpel Podot wongnya Podot ripe Lanang itu wedek Petok itu lanang Podot dewasanya Podot geleme Tapi sebenarnya Filosofinya agak dalam Selamat menikmati